Barang siapa yang taat kepada ulama dan umaro Dalam mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Atau menghalalkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Fakaldit taholhum arba bamin dunilah Sungguh orang itu telah menjadikan sembahan dari selain Allah Jadi bentuk menyembah bukan seperti orang menyembah patung berhala kepada ulama maupun umaro Ulama itu adalah orang alim, umaro adalah para pemimpin Ketika kita mentaati mereka dalam hal menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Atau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Berarti kita sudah menjadikan mereka sebagai Tuhan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wal-aqibatulil muttaqin Wa la'udwana illa ala'l-zalimin Asyadu ala'ilaha illallah Wa asyadu anna muhammada rasulullah Allahumma salli ala muhammad Wa ala'ali muhammad Kama sallaita ala ibrahim Wa ala'ali ibrahim Wa barik ala muhammad Wa ala'ali muhammad Kama barukta ala ibrahim Wa ala'ali ibrahim Raditu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin nabiyah Wa rasulah Rabbi zidni ilmah Wa rzuqni fahmah Allahumma inna na'udzubika Minari khil ahmar Wa damil aswad Wa da'il adhubar Amin ya robbal alamin Amma ba'ad Kau muslimin, mu'minin Jama'ah, sholat mahrib Rahimah kumullah Kita bersyukur sore ini masih diberi anugerah oleh Allah Beberapa kenikmatan Baik kenikmatan fisik Maupun kenikmatan rohani Kenikmatan fisik Kita masih bisa menghirup udara Masih diberi kesempatan Untuk beribadah kepada Allah Masih bisa merasakan Enaknya makan Nikmatnya tidur Nikmatnya berjumpa dengan Keluarga, saudara, dan sahabat-sahabatnya Terlebih kenikmatan Bisa mendatangi Tempat yang paling mulia Bisa hadir Di masjid Itu merupakan kenikmatan Dari Allah yang Tidak terhingga Karena Dengan datangi rumah Allah Maka Allah akan Memperhatikan kita Memakmurkan rumah Allah Maka Allah pun akan Memberikan rahmat kepada kita Semuanya Dalam kondisi apapun Yang sedang sakit Mudah-mudahan Allah kasih Kehirasan Kesabaran Serta kesembuhan Dan di dalam sakit Ada pahala Yang tidak diberikan Kepada Orang yang sehat Sedangkan yang sehat Mudah-mudahan Bisa lebih optimal Dalam perjuang Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena sehat ini Merupakan Fitnah Sehat ini Merupakan Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kepentingannya Dua Apakah Dengan sehat Itu Kita makin Taat Kepada Allah Apa malah Makin Maksiat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jika mengetahui Kenikmatan Itu adalah Sumbernya Dari Allah Kemudian Dipergunakan Dalam Perangka Ketaatan Dan Kecintaan Kepada Allah Maka Itulah Yang dinamakan Ashakir Yaitu Orang yang Bersyukur Maka Mudah-mudahan Kita senantiasa Digolongkan Oleh Allah Termasuk Orang-orang Yang bersyukur Atas Kenikmatannya Sehingga Ditambahkan Kenikmatan Kenikmatan Yang lainnya Amin Ya Robel Alamin Hadirin Rahimahkumullah Kita lanjutkan Kajian Taufid Alaman 399 Di Alinia Terakhir Pengarang kitab ini Menukil Sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim Radiyallahu Anhu An-Nahu Sami'an Nabiya Sallallahu Alayhi Wasalam Bahasanya Beliau Adi bin Hatim Mendengar Nabi Sallallahu Sallallahu Ya Kro'u Hadal Ayah Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Sedang Membaca Ayat ini Surat 9 Ayat 31 Surat 9 Surat Apa Al Al-Tawbah Surat Al-Tawbah Ayat 31 Al-Tawbah Ayat 31 Nanti bisa Dilihat Yang membawa Musaf Al-Quran Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disana Menjelaskan A'udzubillah Minash Shaitan Irrojim Al-Tawah Al-Tawah Ketika Adi bin Hatim mendengarkan bacaan ayat Al-Qur'an tadi Al-Taubah Ayat 31 Mereka telah menjadikan orang-orang alim dan para rahib mereka sebagai sesembahan dari selain Allah Dan menjadikan Al-Masih Ibn Maryam juga sebagai sesembahan Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Tuhan yang satu La ilaha illahu Tidak ada sesembahan yang layak disembah kecuali hanya dia Subhanahu amma yusequn Masuci Allah atas apa yang mereka persekutukan Ketika Nabi membaca ayat ini Adi bin Hatim mendengarkan Fakultu maka saya berkata Saya siapa Adi bin Hatim Adi bin Hatim kemudian berkata ketika Nabi memanjakan ayat ini Innalasna na'budum Kami tidaklah menyembah mereka Adi bin Hatim itu dulu agamanya Nasrani Nah Agamanya adalah Nasrani Maka mendengarkan ayat ini kemudian dia mengatakan Kami orang Nasrani tidaklah menyembah para rahib-rahib mereka itu kemudian kemudian Nabi menjawab Alisa yuharimu nama ahalallah bukankah mereka mereka siapa para alim dan rahib-rahibnya orang Yaudi dan Nasrani mereka telah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah Fatuharimunah kalian akhirnya mengharamkan bukankah mereka itu telah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Maka kalian pun akhirnya mengharamkannya mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Mereka juga menghalalkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Fatuhilunah Maka kalian pun akhirnya menghalalkannya Mereka menghalalkan yang diharamkan Allah dan menghalalkan yang diharamkan Allah yang halal jadikan haram yang haram dijadikan halal Fakultu Maka saya saya siapa Adi bin Hatim mengatakan bala betul Maksudnya apa memang para alim dan para rahib itu mereka menghalalkan yang diharamkan Allah dan menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah Maka Adi mengakuinya Adi bin mengakuinya betul bala maka Nabi bersabda fatil ka ibadah duhum itulah namanya penyembahan kepada mereka jadi menyembah kepada mereka bukan berarti menyembah kepada mereka tetapi apa mengikuti ajaran mereka yang bertentangan dengan Allah itu namanya sudah menyembah maka di judul tema ini kan begitu nah dilihat ya disini judulnya kan barang siapa yang taat kepada ulama dan umaro dalam hal yang di dalam mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah fakaldit tahol hum arab bambindunilah judulnya begitu sungguh orang itu telah menjadikan sembahan dari selain Allah jadi bentuk menyembah bukan seperti orang menyembah patung berhala kepada ulama maupun umaro ya nah ulama itu adalah orang alim umaro adalah para pemimpin nah ketika kita mentaati mereka dalam hal menghalalkan yang diharamkan oleh Allah atau menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah berarti kita sudah menjadikan mereka sebagai Tuhan menjadikan mereka sebagai arababan mindunilah sesembahan dari selain Allah maka urusan tawhid memang begitu nah kemarin kan sudah kita bahas pendapat para ulama ya pokoknya kalau ada itu Allah letakkan di atas kepala Rasul atas kepala sahabat atas kepala tabi'in sama tabi'in sama dengan saya begitu ya nah berarti apa Allah Rasul sahabat ini yang harus kita pedomani yang paling paling utama kenapa Allah dan Rasul itu absolut mutlak kebenarannya adalah mutlak tidak ada keraguan tentang kebenaran yang bersumber dari Allah dan Rasul sedangkan sahabat adalah orang yang dididik oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang hidupnya bersama dengan Rasul maka tingkat kebenarannya yang paling mendekati dengan Rasul Sallallahu alaihi wasallam nah kembali ke sini maka Rasul mengatakan fatir kaibah tatum itulah yang namanya menyembah mereka orang Yahudi dan Nasrani menyembah para ulamanya menyembah para rahib-rahibnya para pendetanya kenapa menyembahnya adalah menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah nah hadibin hatim ini mengatakan betul yang mengatakan mereka hadibin hatim sebelum sebelumnya kan dia agamanya Nasrani agamanya Kristen kemudian masuk masuk Islam hadirin rahimah kita lihat tafsirnya hadis hadis ini diriwayatkan dari beberapa jalan maksudnya tidak hanya hadis satu ini ya ada beberapa jalur yang lain yang isinya sama yang itu menunjukkan kesohikan hadisnya Baruah Ibnu Said Wabdu Bilhamid Wabdu Mundir Wabdu Jarir Wabdu Nabi Hatim Wabdu Beroni Wabdu Seho Wabdu Mardawe Wabdu Behati banyak periwayatnya ya hadis ini banyak jalur periwayatan isinya sama cerita tentang Adi Bin Hatim ketika Rasul membacakan surat atau bayat 31 yang menceritakan bahwa para alim dan rahib-rahib mereka itu telah dijadikan sesembahan dari selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau Adi Bin Hatim Adi Bin Hatim itu siapa? Adi At-Toi Al-Masyur adalah To'i yang sangat terkenal Hatim Wabdu Abdullah Ibni Said Bin Khashr Bin Hasroj Bifad Hilkha Hatim itu adalah Ibnu Abdullah Bin Said Bin Khashroj Bifad Hilkha hanya di Bifad Al-Masyur Bisaha Wal-Karam Hatim itu adalah orang yang sangat terkenal Masjur Masjur hatinya terkenal terkenal itu dengan kedermawanannya dan juga dengan kemuliaannya kemuliaan kedermawannya Alhamdulillah 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 ini kalau ngomongnya kencengen itu ya satu ini kalau ngaji harus semangat ya kemarin saya beberapa hari dua hari ambruk saya di rumah ya hari Jumat salam itu ambruk sudah sudah sirahat di rumah betulillah bisa bisa tidur bisa santai itu ya sirahat kemudian dosanya diampuni karena Almasaib nikmatun itu sudah kita bahas yang namanya musibah itu adalah sebuah kenikmatan diantaranya adalah yukafirul zunub jadi musibah itu adalah menghapus dosa-sanya yang dilakukan jadi kalau kita terkena musibah jangan sedih ya pak Alhamdulillah Allah kasih sakit bisa agak santai gitu ya bisa di rumah tiduran dihapus dosanya tapi kalau ikhlas itu kembali ke sini mana Adib bin Hatim berjumpa dengan Nabi Sosaram itu pada bulan Syakban tahun tisun berapa ayo tisun berapa sembilan minal hijrati setelah hijrahnya Nabi berarti tahun ke-sembilan hijriah berarti beliau berjumpa Nabi tidak di Mekah beliau berjumpa Nabi di Madinah pada tahun ke-sembilan ini sudah hampir selesai Nabi kan di Madinah berapa tahun 10 ya ini tahun ke-sembilan tahun ke-sembilan itu Adib bin Hatim berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wa'ali wa'asalam Fa'aslama nah beliau masuk Islam Fa'aslama masuk Islam berarti memang beliau itu dulu bukan seorang Muslim maka ketika dibacakan ayat ini bahwa orang-orang alim dan raih-rahi mereka itu telah dijadikan sesuatu Allah mengatakan bukan kemudian ditanya oleh Rasul bukankah mereka menghalalkan yang diharamkan dan menghalalkan yang diharamkan maka Adib mengatakan betul memang yang haram dihalalkan yang halal diharamkan yang mengatakan mereka loh ya dia sebelum masuk Islam berarti ini fakta bukan fakta karena Nabi Muhammad tahu ya Nabi Muhammad itu paham maka tahu-tahu begitu baca ayat Adib bin Hatim datang datang yang dibaca adalah ayat itu Faslamah maka Adib bin Hatim kemudian masuk Islam jadi masuk Islamnya dimana di Madinah pada tahun sembilan Hijriya dia hidup dia hidup mi'ah berapa mi'ah seratus isrin isrin ashar ashar asharo sepuluh isrin dua puluh sana tahun berarti dia hidupnya berapa seratus sama isrin jadi berapa seratus dua puluh tahun Masya Allah ya jadi dua kali lipatnya Nabi ya Nabi kan enam tiga enam empat ya ini seratus dua puluh tahun Masya Allah beliau diberi umur panjangnya kalau ukuran ukuran waktunya itu panjang gitu ya tapi Alhamdulillah beliau sudah masuk masuk Islam jadi beliau usianya hidupnya sampai pada usia seratus dua puluh tahun wafil hadisi dalilun ala anna keatal ahbari warubani fima siatillahi ibadatun lahum mindun lahi ini di dalam hadis itu ada sebuah dalil hadis itu menunjukkan dalil bukti bahwasannya taat kepada rahib taat kepada alimnya mereka fima siatillah taat di dalam kemaksiatan kepada Allah ibadatun lahum mindunilah berarti dia sudah menyembah kepada mereka mindunilah dengan meninggalkan Allah ketaatan kepada rahib ketaatan kepada para alimnya mereka di dalam bermaksiat kepada Allah berarti sudah menyembah para rahib sudah menyembah para pendeta mereka paham gak sampai sini ya paham ya jadi yang menyembah mereka itu adalah dengan menaati mereka dalam kemaksiatan kepada Allah ini hati-hati maka nanti bagaimana kita umat Islam nah ini nanti walaupun itu ayatnya berkaitan dengan muslim ya itu apa yang bisa kita ambil pelajaran nanti dan itu merupakan sirik besar mentaati kepada alim pada para pendeta dalam kemaksiatan itu sudah menyembah mereka dan ini sudah termasuk sirik besar kita taat kepada ulama tapi ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah berarti sudah menjadikan ulama itu sebagai sesembahan dan ini sudah termasuk kategori sirik besar yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala ternyata sirik tidak hanya sekedar menyembah berhala tidak hanya sekedar memberikan sesaji di tempat-tempat yang angkar percaya dengan benda-benda yang membeli kuatan gaib dan sebagainya tidaknya itu nah dalam ayat ini dijelaskan berarti apa mentaati ulama atau umaruh dalam kemaksiatan kepada Allah berarti telah berbuat sirik kepada Allah sebagaimana firman Allah di dalam akhir ayat itu tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali supaya mereka menyembah ilaha wahidah sudah apa disuruh menyembah Tuhan yang yang satu orang Yahudi Nasrani itu hanya berapa orang Yahudi mengatakan Uzer Ibanullah Uzer anak Allah orang Nasrani mengatakan Masih atau Isha Ibanullah Isha itu adalah anak Allah Allah punya anak ini kalau dipikir tidak rasional Allah punya anak itu berarti Allah nanti punya keluarga tapi kita tidak perpanjang ke sana yang jelas orang Yahudi Nasrani itu demikian mereka telah punya keyakinan bahwa Tuhan itu punya anak yang namanya Uzer itu anak Tuhan kemudian Isha itu anak Tuhan dalam Islam tidak tidak demikian Mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Tuhan yang satu itu Tidak ada ilah kecuali hanya dia yang Maha Suci atas apa yang mereka persekutukan sungguh Allah itu tidak ada duanya Allah tidak ada duanya kalau Allah ada ada duanya Tuhan lebih dari satu maka ya tidak ada istimewanya Tuhan kenapa ada tandingannya ada tandingannya tapi kalau kita ilah wa'idah Tuhannya satu dalam satu al-kirras kulhu wallahu ahad katakan Muhammad Allah itu ahad satu Allah itu tempat bergantung ini tidak beranak dan tidak pula diperanakan beranak enggak dilahirkan juga enggak walam yagul lahu kufran ahad enggak ada satu makhlukun yang setara dengan dia satu pun enggak ada ahadun satu pun enggak ada yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini sedang tidak menjelekan agama lain ya ini kita sedang membaca ayat membaca sejarah dulu Adi bin Hatim bagaimana mereka dulu menempatkan para rahibnya untuk ditaati dalam kemahasiatan kepada Allah kita jangan sampai seperti itu maksudnya jangan sampai seperti seperti itu ada juga ayat lain yang serupa kita bisa perhatikan surat 6 ayat 121 itu kalau harokatnya keliru kan dosa nah dalam ayat 6 surat 6 ayat 121 dan janganlah kalian memakan dari apa-apa yang disembeli yang tidak disebut asma Allah karena itu perbuatan fasik sesungguhnya setan-setan itu membisik-bisikkan kepada kekasih-kekasihnya mereka itu supaya berjidal mendepat kalian Muhammad dan para sahabannya orang yang beriman setan itu setan itu telah membisikkan kepada mereka supaya mendepat kalian jadi setannya membisikkan itu dan jika kalian taat kepada mereka ya sesungguhnya mereka itu lamushrikun orang yang mempersekutukan Allah kalau kau ikuti mereka mereka orang-orang yang mempersekutukan Allah jangan kau ikuti wahada kutwa kafi kasirin minan nasi ma'aman kala duhum kala duhum Masya Allah nah urusan yang kayak gini pada masa era sekarang ini banyak sekali manusia yang mereka akhirnya tak klip kepada duhum kepada mereka diadami ibaratih mil dalil idha kolafal al-muqallid nah mereka sudah tidak mempertimbangkan mengambil itibar dari dalil yang sudah ada saat menyelisihi orang yang ditaklidi jadi orang yang taklid itu akhirnya melihatnya bukan kebenaran tapi melihatnya pada orang yang diikuti itu ini sungguh berbahaya boleh ikut tetapi dalam hal-hal yang bukan dalilnya jelas yang disini idha kolafal apabila menyelisih yang ditaklidi padahal dalil sudah jelas disana maka tidak diperboleh dan dengan ikut saya ya harus tahu dalilnya dan dengan ikut saya harus tahu alasannya jangan hanya sekedar ikut kalau itu ada yang berbeda dengan Al-Quran dan Asunah tinggalkan tapi kasus manusia ini adalah sudah tidak melihatnya kepada yang diikutinya ini termasuk bentuk hasilika na'udzubillah min zalik sebagian dari mereka ada yang mengkutuskannya ada yang kebebelasan kebebelasan di dalam ketatan kepada mereka 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 punya keyakinan bahwasannya mengambil dalil itu adalah sesuatu yang yakrohu yang dibenci ayuharim atau diharamkan jadi lebih memilih kepada seseorang daripada kepada dalil memilih kepada seseorang pendapat daripada dalilnya kita sudah mulai ada konstruksi keilmuan jadi kita harus punya konstruksi keilmuannya kemudiannya adalah Allah Rasul sahabat nah itu itu kita pegang jadi mendasar sedangkan kepada yang lainnya dilihat ada dalilnya apa apa tidak kalau dalam hal bermaksud kepada Allah jangan dilawan karena ini bagian daripada kesirikan nah ada orang pada era sekarang ini yang mengatakan demik ini fazumatil fitnah maka makin besarlah terjadinya fitnah di muka bumi ini Masya Allah sekarang banyak dari fitnah ya fitnah kepada umat Islam nah mudahan Allah menyelamatkan hamba-hambanya yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah mudahan selamatkan betul hanya Allah yang bisa menyelamatkan tentang tentang itu semuanya ini kenapa terjadi fitnah terjadi saling menyalahkan saling menghancurkan saling mengklaim kebenaran saling menyalahkan orang lain saling mengkapling dan sebagainya kalau melihat kitab ini adalah Allah Rasul dan sahabat tidak diletakkan di atas kepala yang di atas kepala sudah mauling pada seperti yang dilakukan oleh Adi bin Hatim dan teman-temannya sebelum masuk Israel mereka bermaksiat kepada Allah tetapi di ditaatinya kalau kita mentaati ulama dan mentaati umarok dalam bermaksiat kepada Allah maka fa'azumatil fitnah fitnah itu akan memakai besar kenapa fitnah terjadi karena kita berdua dosa kepada Allah kenapa fitnah muncul terus bertubi-tubi karena Allah dan Rasul nya ditinggalkan kuncinya Allah Rasul letakkan di atas kepala kita insyaallah akan selamat dunia akhirat amin ya robbal alamin wa'allahu alam bisawab astaghfirullahaladzim subhanakallahumma wabihamdika asyadu alla ilaha ilaha anta astaghfirullahaladzim wa'allam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asyadu yang asyadu atas asyadu angkatan asyadu haptopan atas yang